Oke guys, ini adalah saklar lampu rumah kalian. Nah, jadi saya akan coba membuat saklar lampu rumah ini jadi seperti hotel atau jadi yang sangat canggih banget ya. Nah, kayak gimana cara pembuatannya? Simak video ini jika ingin membuatnya guys. Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini, awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif. Oke guys, untuk membuatnya, kalian harus membutuhkan sebuah komponen. Nah, untuk komponen-komponennya, jadi saya sudah menyiapkan di toko online shop saya guys. Oke, yang pertama ini adalah Relay 5V ya. Nah, ini adalah modul Relay 5V, jadi kalian bisa membeli toko online shop saya di YouBagger, di Shopee ya. Nah, ini murah banget guys, kalian cek aja ya, nanti saya akan kasih tau linknya ada di deskripsi tuh ya, alat-alatnya. Nah, selain itu kalian siapin piting lampu ya, nah kayak gini. Nah, kalian juga bisa pakai piting lampu yang ada di pelapun, tinggal kalian rubah aja nanti. Oke, setelah itu kalian siapin ya, jadi untuk membuat caklar canggihnya, saya membutuhkan sensor sentuh TTP223 seperti ini guys. Nah, kayak gini ya, bentuknya kecil aja, tapi canggih banget nih alat guys. Oke, nah sekarang kita akan coba siapin kabelnya. Nah, untuk kabelnya kalian bentuk kayak gini aja guys nih ya. Nah, jadi kita semacam kayak gini, saya akan coba memparalelkan dari Relay dan TTP223. Jadi, kayaknya kita bentuk kabel seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita akan coba rakit. Nah, pada modul Relay itu ada Pin In atau Out ya, Ground dan PCC. Nah, ini jangan sampai salah guys ya, cara pemasangannya kayak gini nih cara pemasangannya. Ini adalah warna merah ini untuk PCC ya, atau positif. Lalu, untuk warna biru kita pasang untuk IN ya, atau sinyalnya nanti. Oke, seperti ini. Aduh, ini repas lagi guys. Oke, setelah udah terpasang ya, ini hati-hati guys, jangan sampai tercampur nih. Kalau tercampur bahaya, nanti akan short charge kalian ya. Nah, untuk negatifnya atau groundnya kita pasang di sini. Ini udah terpasang, pastikan nggak tercampur ya. Nah, ini udah nggak tercampur nih, walaupun jlek-jlek dikit solderannya. Nah, setelah itu kalian perhatikan, pada modul TTP223, Pin A dan B ini kalian sambung guys, kayak gini nih ya. Nah, kita udah kalian sambung, langsung aja kita akan coba rakit ya. Kalian sambung dulu ya, Pin A dan Pin B itu kalian campur dua-duanya titiknya, soldernya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah disambung ya ya, untuk Pin A dan B-nya. Jadi kan ada empat titik, jadi dua titik-dua titik kalian sambung guys. Kalian jumper aja. Untuk In-nya kita pasang di sini ya, In dari Relay, kita pasang di In TTP223. Untuk Ground-nya kita pasang di sini. Nah, jadi untuk lagi, untuk PCC-nya kita pasang di sini guys. Jadi kalian ini bisa beli di toko online shop saya, ada semua guys ya. Jadi habis nonton video ini, kalian beraksi lalu beli alat-alatnya. Oke, setelah itu kalian siapin kabel USB, ya kalian bisa pakai USB yang bekas, saya juga jual juga nih guys ya, di online shop saya. Oke, setelah udah terpasang seperti ini, sekarang kita akan coba pasang aja. Nah, pada modul Relay-nya, ini dia ya, plus dan plus-nya kita pasang di sebelah kanan. Yang sampai terbalik guys, kalau terbalik nanti rusak ya. Nah, seperti ini. Lalu, Ground-nya kita pasang di sini. Oke, ini gampang banget cara pasangnya kan. Ini udah jadi guys ya, sekarang kita akan coba siapkan dulu ya. Nah, ini dia lampunya guys. Kalian bentuk seperti ini, nah saya akan coba kasih tau kalian. Saya akan coba buka dalamnya ya, biar kalian lebih ngerti nih. Nanti kalau abis nonton video ini, kalian beraksi. Kalian ikutin video ini guys. Oke, seperti ini. Nah, ini kayak gini dalam mana tuh ya. Jadi, dari listrik langsung, satu dan satu lagi yang lampu kita copotin. Nah, dari listrik kita putusin lagi. Seperti ini, nanti masuknya ke Relay ya. Oke, sekarang kita langsung aja pasang ke Relay ya. Oke, jadi pada Relay, modul Relay di sini kalian perhatikan, ada kaki ya. Nah, kita pasang di sini guys. Nah, kita akan coba putar dulu. Lalu kita buka bautnya, biar nanti kita gak ribet ya masukinnya. Nanti kalau gak dibuka, gak bisa masuk guys. Oke, seperti ini. Nah, untuk kabelnya kita pasang di sini guys. Jadi, kalau kalian udah nonton video Ubeger, harus beraksi guys ya. Kalian contoh teknik video ini, kalian ikutin. Pasti bisa guys, gak ada no hoax. Di Ubeger tuh tidak ada yang hoax videonya. Oke, ini langsung aja kita putar-putar. Oke, ini sudah terpasang. Ini udah jadi guys. Ini udah jadi. Kita kecengin lagi, biar lebih mantep lagi nih guys. Oke, sekarang saya akan coba pasang lampunya ya. Oke, jadi lampunya ini bisa 50W. Bisa juga guys. Nah, ini saya pakai lampu Philips. Oke, langsung. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba aja guys ya. Nah, jadi untuk ngetesnya pertama-tama, kita akan coba masukin dulu ya. Nah, ini siapin lampunya ya. Untuk listrikannya. Lalu kita masukin koket DC-nya ke charger HP. Seperti ini. Nah, ini nyala karena masih ada stroomnya dalam ya. Elko menyimpan tegangan guys. Nah, kalau kita kritisnya ini akan bunyi guys. Tek-tek seperti itu ya. Tek-tek-tek. Nah, berarti itu bisa berhasil ya cara pemasangan kita. Kalau nggak berhasil dia, kalau nggak dipasang guys ya. Pin AB-nya itu dia langsung kembali hidup lagi. Nah, ini jangan dipegang ya. Yang tadi saya kasih tau itu jangan dipegang. Kanditur langsung hidup kan. Kita kanditur hidup. Nah, guys. Kayak gitu ternyata tutorialnya berhasil guys. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Ini adalah sakar canggih buat di rumah kalian. Seperti hotel-hotel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga naman banget guys.